Hai Oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu saya lagi dari Alpin Kaila channel jangan lupa like comment share and subscribe ya teman-teman agar channel saya berkembang dan berbagi itu indah Oke disini saya akan menerangkan beberapa ikan ya ini yang utama topik utama kita ini adalah ikan dewa Oke disini kita bisa kita lihat ya disini ada ratusan mungkin ribuan ekor ikan dewa yang saya pelihara ini berbebot kisaran ada yang satu kilo ada yang dua kilo itu per ekor ya dua kilo per ekor atau tiga kilo per ekor jadi disini tempatnya tempat para ikan dewa ya jadi ikan dewa ini saya pelihara dari umur sejak ukuran korek api ini saya besarkan dengan membutuhkan waktu antara dua tahun tiga tahun sampai puluhan tahun ini teman-teman jadi lumayan juga beda dengan ikan konsumsi ya teman-teman jadi begini teman-teman filosofi ikan dewa ini yaitu ikan dewa terdapat di kuningan Jawa Barat tapi saya dapatnya di sungai daerah daerah Jawa Tengah saya cari satu persatu ikan dewa ini di hulu-hulu sungai di tepi sungai sungainya itu bukan sungai air tenang tapi saya mencari ikan ini dengan berbagai tantangan ya karena ikan ini hobinya itu di air deras air deras yang dalam dan kita harus benar-benar mempunyai mental jadi ikan dewa ini tidak bisa atau tidak bisa beranak dengan campur tangan manusia ya karena ini habitat hasilnya itu liar jadi ikan dewa ini tergolong maksudnya ikan dewa ini tergolong ikan makanan untuk orang-orang menengah ke atas nah filosofi ikan dewa ini yang terdapat di kuningan Jawa Barat ini konon dahulunya adalah prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintah Prabu Seriwangi konon katanya dan para prajurit itu pun dikutuk menjadi ikan jadi gitu ceritanya nah kalau bahasa Jawa Baratnya itu ikan kanserabodas ya ikan kanserabodas atau sering disebut ikan dewa yang memiliki nama latin atau nama ilmiah Tordoronensis teman-teman ikan ini memiliki badan yang besar ya teman-teman memiliki panjang sekitar 60 cm dan memiliki sisik yang ukurannya besar dan kepalanya mirip dengan ikan emas namun panjang posturnya ini ikan ini mirip dengan ikan arwana ya bisa kita lihat teman-teman dari bentuk tubuhnya ini terlihat seperti ikan arwana ya teman-teman oh ya selain menyimpan misteri tentang pemerintahan Prabu Seriwangi ikan ini juga memiliki keunikan ternyata selain jinak pada manusia ikan ini tidak berbau amis dan kolam tempat ikan ini tinggal juga selalu bersih tapi maaf dengan kondisi perairan saya yang kemarin karena habis hujan habis banjir jadi ada 12 kotoran yang layang-layang di atas kolam maaf ya teman-teman mengganggu pemandangan oke dan uniknya lagi ikan ini menyukai buah apel wow jadi bukan manusia saja teman-teman yang suka buah apel ikan dewa pun sangat menyukai buah tersebut oke jadi kalau saya makan buah apel udah habis jadi saya kasihkan ke ikan dewa ini nggak sengaja beli dari pasar kasih makan ikan dewa ini dengan kondisi apel itu nanti adanya rugi nah gitu teman-teman jadi untuk teman-teman barangkali mau ada yang mau bermain ke tempat saya lokasi saya ini ada di Jawa Tengah ada di Pemalang ya Pemalang Kabupaten Pemalang Kabupaten ya tempatnya di Moga Jawa Tengah ya teman-teman barangkali disini ada yang mau bertanya-tanya atau mau bermain sekedar kira-kira ini silahkan disini saya terbuka ya teman-teman oke nah teman-teman ikan ini juga menyukai berontong jagung ya berontong jagung dan ada hal aneh juga loh teman-teman tentang ikan dewa ini jadi ketika air di dalam kolam hilang maka ikan dewa juga akan hilang entah kemana nah ini jadi misteri ini tapi ya sebab kita sebagai manusia awam yang orang awam kalau airnya yang di dalam kolam itu habis ikan juga habis maksudnya habis tuh nyawanya hilang mati seperti itu ya teman-teman ya ya karena ikan ini terancam punah akhirnya saya budidayakan dengan metode saya sendiri dengan seperti ini ya teman-teman dengan lahalnya cukup pas-pasang tapi ikan ini bisa bertubuh dengan sangat bagus ya teman-teman lancar abidat ikan dewa ini adalah daerah hulu sungai yang memiliki aliran air yang cukup sangat beras cernih memiliki oksigen yang tinggi suhu air dingin dan didasar perairan berbatu karena ikan dewa ini termasuk ikan langka maka hewan maka ikan dewa ini dikeramatkan teman-teman seperti di Pulau Jawa Sumatera dan Kalimantan masyarakat sempat melanggapi ikan ini adalah ikan suci hukum adat setempat melarang orang untuk membunuh dan memakan ikan ini teman-teman meskipun buitu kita diperbolehkan untuk berenang bersama ikan dewa ini dan memegangnya jadi ikan dewa ini bisa kita jumpa ya teman-teman di tempat wisata Cibulan ada di desa Manuskidul ada kuningan Jawa Barat juga ada begitu pun di rumah saya oke sekian barangkali ada yang salah kata atau ada kata-kata saya yang salah jangan dibanggapkan ya teman-teman oke sekian terima kasih dari Alvin Kaila Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh